Pertama yang paling mendasar, sebuah kata ringkas, pendek, mudah diamalkan, cuma sayangnya banyak orang yang tidak mau mengamalkan. Dan saya jadikan ini poin nomor satu, karena ini sangat penting, yaitu bersyukur hanya Alhamdulillah, itu saja, sampai ulama salaf diantara sahabat dan tabi'in teman-teman sekalian, kalau mereka-mereka itu lagi jalan, atau lagi tidak ada aktivitas, lagi duduk, mulutnya cuma dua, Alhamdulillah atau Astaghfirullah, dua ini, bersyukur atau bertawabat, tidak ada yang lain. Teman-teman kalau lagi naik motor, lagi naik mobil, daripada isang, bengong, istighfar, Astaghfirullah, atau misalnya Alhamdulillah, 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 syukuri nikmat Allah. Karena ini passwordnya ringan, cuma bilang Alhamdulillah, cuma itu saja. Kenapa kita tidak lakukan? Saya ingin tanya teman-teman sekalian, secara rasional, jawab di diri anda sendiri. Kalau seandainya ada, saya misalnya ngajar di sebuah sekolah, kemudian saya bilang sama murid-murid saya, siapa di antara kalian kalau setiap ketemu saya, bilang terima kasih pak guru misalnya, saya akan tambah nilainya nanti kalau dia ujian. Kira-kira murid-murid saya kalau ketemu saya akan selalu bilang atau enggak? Pasti mereka akan bilang terima kasih, tinggal terima kasih tambah nilai akhir bulan. Kalau saya pimpinan perusahaan teman-teman sekalian, pegawai saya, saya bilang siapa saja yang ketemu dengan saya, selalu bilang terima kasih pak, saya akan tambah gajinya nanti akhir bulan. Cuma bilang terima kasih. Saya yakin mereka setiap ketemu terima kasih pak, terima kasih pak karena tahu gajinya akan datang. Tuhan sang pencipta Allah menjanjikan syukur saja. Alhamdulillah saya akan tambah. Ini kalimat yang sederhana sekali. Ini sangat luar biasa, cuma banyak orang tidak melakukan. Ini jaga baik-baik teman-teman sekalian. Bersyukur ini juga teman-teman sekalian harus masuk pada hal-hal yang apapun sifatnya. Konsep syukur teman-teman sekalian. Kata ulama manusia ada tiga tingkatan. Ada orang yang bobrok sekali. Bobrok ini teman-teman sekalian tidak pernah bersyukur. Cirinya kalau kita ketemu dengan dia, dari pertama ketemu sampai berpisah, semua keluhan. Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, rumah saya begini, semua keluhan. Tidak pernah lisan yang mengatakan Alhamdulillah. Apalagi kalau datang cobaan, maka orang ini sudah penuh dengan keluhan. Dan ini orang buruk. Yang kedua adalah orang mu'min, standar. Kata Nabi SAW, Sungguh mengagumkan perkaranya orang beriman. Dan itu tidak dimiliki, kecuali orang beriman. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau diberikan cobaan, dia bersabar. Ada tingkatan ketiga adalah orang yang luar biasa. Ini kata ulama tingkatan yang spesial. Orang yang muhsin. Orang yang sampai pada tingkat ihsan. Dia diberikan nikmat, bersyukur. Dia diberikan cobaan juga, dia bersyukur. Ini orang yang luar biasa. Banyak hal-hal teman-teman sekalian yang mungkin kita anggap itu adalah sebuah cobaan. Padahal dia adalah sebuah nikmat. Seperti yang saya sebutkan di awal pertemuan, lapar, haus, capek. Ini sering saya kasih contoh. Kalau lapar teman-teman sekalian, selama ini selalu kita ucapkan apa? Kalau lapar, aduh lapar. Kalau kita haus, aduh haus. Kalau kita capek, selalu kita ucapkan aduh capek. Ucapan ini teman-teman sekalian berarti menandakan kita tidak menganggap lapar, haus, dan capek sebuah nikmat. Saya sudah jelaskan di awal pertemuan dan saya ulangi lagi. Bahwasannya ini sebuah nikmat teman-teman sekalian. Karena kalau tidak lapar, tidak enak kita makan. Kalau tidak haus, tidak enak kita minum. Kalau tidak capek, tidak enak kita istirahat. Mulai sekarang teman-teman sekalian, ubah semua hidup kita dengan syukur. Bilang kalau lagi lapar, Alhamdulillah lapar. Kalau haus, Alhamdulillah haus. Kalau capek, Alhamdulillah capek. Karena memang itu sebuah nikmat. Harus kita balik teman-teman sekalian. Dan mulai hari ini teman-teman, iklalkan dalam diri sendiri, hidup saya hanya bersyukur. Karena kata kuncinya, syukur akan menambah nikmat. Itu saja. Selalu kalau ada orang bahasakan apa saja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu kita ucapkan itu. Terima kasih.